Yo guys, kembali lagi bersama gue Ken Wilboy Di video kali ini kita akan membahas Trik trading forex Pasti profit untuk pemula Ya, apakah itu bener ada Atau tidak? Karena banyak sekali gue juga ngeliat banyak yang nanya Bang, ada gak sih Trik trading forex yang pasti Untung, pasti Profit, ya Pasti menghasilkan, udah teruji Jawabannya, kalau secara singkat Enggak, trading forex Itu gak ada yang pasti Ya, semua Sehebat-hebat apapun trader Sejago apapun, pasti mengalami Yang namanya loss, dan sebuah strategi Pasti juga ada lossnya Gak ada yang 100% profit terus Pasti ada loss, misalnya Yang penting kan profitnya lebih banyak Dibanding lossnya, gak mungkin profit terus Gak ada guys, ya Kalau ada orang yang bilang profit terus Pasti profit, nah itu Perlu dipertanyakan Biasanya kenapa orang bilang Pasti profit Ya, kenapa di Kalau gue nge-search di youtube juga Banyak tuh yang bikin-bikin video Strategi trading Pasti profit Strategi trading Dewa Profit konsisten Pasti Gini Kalau gue sendiri Gue gak pernah bilang pasti Karena di dalam trading forex Itu gak ada yang namanya Pasti profit Gak ada Pasti loss juga gak ada Ya, gak ada yang pasti Semua itu Yang penting profitnya lebih banyak Dibanding loss Pasti ada profit Pasti ada loss juga Namanya sebuah strategi trading Ya Kenapa orang suka bilang pasti profit Yang di youtube-youtube Itu banyak gitu Karena mereka adalah mentor Abal-abal ya guys Mentor abal-abal Jadi Mereka itu bilang Oh, strategi gue pasti profit Strategi gue Dewa lah Apalah Ya, biasa lah Bumbu marketing Fungsinya apa? Mereka itu sebenarnya sedang Jualan broker abal-abal Supaya orang-orang pada tertarik Kemudian ngikutin sarannya dia Deposit tuh Ke broker rekomendasi dia Yang ternyata adalah abal-abal Ya, apalagi Dulu Sekarang juga masih banyak Yang populer Ada instrument binary option Instrument binary option itu Itu udah fix abal-abal Brokernya Semuanya ya Di dunia Itu regulasinya gak jelas Kalian bisa cek sendiri di wiki fx Cek aja sendiri Broker yang Ternama tuh Broker B Q O Cek aja sendiri Ya, itu yang Banyak kan Dia banyak ngiklan-ngiklan kan Di youtube Bahkan mungkin di sebelum video ini Juga ada iklan broker Kalian kalau mau ngecek Nama broker Kalian lihat aja Nama brokernya apa Cek sendiri ke wiki fx Skornya berapa Dari 10 1 dari 10 5 dari 10 7 dari 10 Kalau saran gue Di atas Di atas 6 atau 7 7 dari 10 Itu bagus Tapi kalau 1 dari 10 2 dari 10 Hati-hati Dana kalian bisa-bisa Ludes Kalau ada orang yang bikin Video di youtube Pasti profit Pasti profit Ternyata dia nyaranin Pakai broker Yang ratingnya jelek Di wiki fx Regulasinya pun gak jelas Ya Jadi Bilangnya ada regulasi Padahal yang nerebitin regulasi Bukan negara Tapi sebuah lembaga Yang entah berantah Namanya Kalau di search Lembaga tersebut Ternyata Regulasinya tersebut Bisa beli Jadi bayar Untuk diterbitin Regulasinya Bukan dari negara Ya gimana Mowfer Semua yang bayar Terbit regulasinya Ya hati-hati Banyak broker Kelihatan terregulasi Padahal Regulasinya pun bodong Ya Jadi Pokoknya Kalau binary option Itu udah fix Jangan 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 senuh itu Ya kalian lebih baik Buang aja uangnya Ke dalam toilet Ya ke closet Soalnya kalau kalian deposit Terus sana Sedangkan duit kalian hilang Kenapa gue bisa ngomong gini Karena gue pernah mendalami Dunia binary option juga Gue pelajari Gue cari tau Gimana Dan gue mendalami Bukan sebagai Trader only Gue juga pernah mendalami Sebagai yang katanya Afiliatornya Nah gue pelajari semua Gue dikasih tau Info sama orang dalam Oh gini caranya Broker binary option Afiliatornya Dapet untung dari Lossnya pemain Wah Ngeri bos Ya itu Itu udah gak beres Sedangkan kalau broker forex ID nya Atau afiliatornya Itu masih mending Dapet untungnya Dari setiap transaksi pemain kan Masih oke Kalau binary option Udah Dari lossnya pemain Bahkan beberapa broker Binary option Sekarang udah gak nyebut Dirinya binary option Bahkan mereka menyebut dirinya Fixed time asset Jadi sebuah aset Dimana fixed time Satu menit Satu menit Kalau kita tebak Naik Ternyata beneran naik Kita dapet profit Tebak turun Beneran turun Kita dapet profit Mereka sebutnya bukan binary option Tapi fixed time Harus hati-hati itu ya guys Hati-hati Ingat ya Atau Mungkin ada lagi orang yang bilang Pasti profit sehari 2% Sehari 1% Fixed Dan ada grafiknya Uh fixed Sebulan kebelakang Hasilnya udah fixed Tiap hari 1% Itu kemungkinan Itu juga mentor abal-abal Jualan skema ponzi Nah ini lebih ngeri lagi guys Jadi Kalian itu diiming-iming Deposit dikit Dikasih profit terus Tiap hari Otomatis Kebanyakan kan Kedoknya robot trading Atau Arbitrase kripto lah Apa segala macem Intinya dikasih konsisten profit Tanpa kalian harus Analisa Tanpa trading Tiap hari dikasih 1% 2% Ada yang sehari 5% Malah Tapi nanti kalian depo lagi Tambah gede Tambah gede Tambah gede Langsung dihajar Habis duit kalian Harus hati-hati itu ya guys Itu namanya skema ponzi Investor lama Dibayar pake duit Investor baru Itu bukan trading lagi Itu udah masuknya ke Skema penipuan besar-besaran Skema ponzi Pelajarin sendiri Skema ponzi itu apa Ya Skema ponzi Sistem Investor lama Dibayar pake duit Investor baru Jadi Sebenernya tuh gak ada trading Gak ada return Bahkan skema ponzi Bukan hanya Berkedok Trading Ada juga kedok yang lain Ada yang Kedok Bisnis Bilangnya bisnis Restoran Restorannya ada Tapi mereka narik investor terus Restorannya sebenernya gak untung Keliatannya untung Ini gue bahas sedikit Di luar trading ya Keliatannya untung Kayak rame Padahal sebenernya gak untung Yang dia lakukan adalah Dia nyari investor Investor lagi Investor 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 lamanya dibayar Pake duit investor baru Lama-lama kan abis Kalau udah abis Orang-orangnya Itu banyak orang yang akan Mengalami kerugian Collapse semua Boom Skemanya hancur Gitu Ruginya biasa Bisa puluhan miliar Ratusan miliar Bahkan sampe triliunan Rupiah Ya bukan simpapwe Bukan dolar simpapwe Kalau dolar simpapwe 100 triliun juga cuman 5.000 perak kali ya 1.800 rupiah Kayaknya Gak apa-apa kalau itu Tapi ini rupiah Sebenernya beneran Kemudian kenapa ada lagi Okno mentor abal-abal Kadang mereka itu Berkedok free education Terutama ini yang ngepromosi broker abal-abal Broker abal-abal itu bukan hanya di binary option Di forex pun ada Cuman di binary option lebih banyak Lebih banyak Dan Kalau di binary option Hampir semuanya abal-abal Bukan hampir semua lah 99,9% abal-abal Karena mereka Ya itu udah Satu mereka udah kayak judi Ya Dan Judinya juga gak teregulasi Lebih parah lagi Mungkin lebih parah dari judi Karena judi Kalau di luar negeri ya Di Indonesia semua ilegal Judi semua ilegal Tapi di luar negeri Binary option itu Bahkan udah bukan disebut trading Di UK Mereka tuh diatur oleh Gambling commission Atau komisi yang mengatur Industri perjudian Itu di UK loh Kalau di Indo Judi udah otomatis ilegal Ya ada pasalnya 303 Judi Ya itu melanggar hukum Kalau di Indonesia Karena kita Ya beda aja Beda negara ya beda aturan Kalau kalian masih mikir Oh judi Gak apa-apa lah gue mau judi Ingat Lihat rating broker nya binary option Rating nya di wiki effects Hancur total Banyak orang Kalau udah profit Duitnya Profitnya gak dibayar Akunnya dibekuin Gue sendiri pernah Gue sendiri pernah Dua kali akunnya dibekuin Ya Di dua broker yang berbeda Dibekuin Jadi ada saldo Saldo nya tiba-tiba hilang Akunnya gak bisa dilogin Licik kan curang Hati-hati ya Padahal itu broker yang populer loh Yang namanya Popular-popular Ya Kemudian Kenapa ada Yang jualan free education itu Mentor abal-abal Bilang pasti profit Pasti profit Itu juga harus hati-hati Mereka biasa Berkedok free education Tapi mereka bikin Caranya mereka Edukasinya gratis Tapi orang-orang harus deposit Di broker yang dia tunjuk Pakai link dia Setelah deposit Kirim bukti transfernya Baru dimasukin ke grup VIP Jadi grup VIP gratis Tapi syaratnya wajib deposit Nah itu hati-hati Karena itu adalah Kaki tangannya broker biasanya Mereka Berkedok free education Menarik sebanyak-banyaknya orang Makanya ngasih educationnya free Tapi mereka maksain Harus pake broker itu Harus pake broker A Sedangkan kalo gue Gue di KFX Beda Edukasi kita memang berbayar 99 ribu Tapi itu salah satu yang termurah Di industri Tapi kalo kalian udah masuk ke dalam kelas Brokernya bebas Kita ada broker rekomendasi Tapi kalo gak mau pake yang itu Juga terserah Karena gue yakin Setiap broker itu memiliki kelebihan Dan kekurangan Gak ada yang perfect Ya guys Oke Jadi harus hati-hati Kalo ada di luar sana yang bilang Pasti profit Cek dulu Niatnya itu apa Maksudnya dia apa Terus Udah bilang pasti profit Biasanya ngasih lagi Free education Udah edukasinya gratis Dia bilang Edukasi ini ilmunya mantap Pasti profit Gratis lagi Harus hati-hati Jangan-jangan dia mau promosi broker Promosi brokernya apa Promosi broker abal-abal Jangan-jangan Cek dulu selalu Ya guys Ingat Gak ada di dunia ini free lunch There is no free lunch Gak ada makan siang gratis Selalu semua orang ngasih free 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 Ada something Apalagi free Ditambah dengan bumbu-bumbu Pasti profit Dimana kita tau Trading forex itu tidak ada yang pasti Itu wajib dipertanyakan Kalau gua Gua gak pernah bilang pasti Di depan gua ini uang Fungsinya buat apa Banyak orang kan Mau yang bilang Pasti profit Pasti profit Ngeiming-ngeiming Kalau ini uang Gua bukan mau ngeiming-ngeiming Gua kasih tau Gua trading ada loss Gua bukan mau ngeiming-ngeiming Tapi ini uang Supaya videonya menarik Karena kalau di youtube Videonya gak menarik Itu gak ada yang nonton Kalau gak ada yang nonton Pesan gua ini Gak bisa nyampe ke kalian Jadi gua Pake strateginya Dunia entertainment Dimana harus mencolok Tapi gua ngasih edukasi yang bener Kalian harus hati-hati Kalau di luar sana Ada yang ngeiming-ngeimingin Nah Itu harus hati-hati Dia sebenernya ngasih Edukasi bener atau gak Kalian Pikirin dulu Kalau gua disini sengaja Ya Pake banyak uang Supaya banyak yang nonton Karena disana Yang masarin yang bodong-bodong Juga strateginya sama Pamer-pamer Supaya banyak yang nonton Masalahnya setelah banyak yang nonton Sama mereka Lehernya dipenggal Digorok semua Dihabisin Kalau gua Banyaknya Supaya banyak yang nonton Udah banyak yang nonton Gua edukasi Ya inilah Kita hidup di dunia yang lumayan sedih Dimana Orang yang edukasi bener Gak banyak yang nonton Tapi yang edukasinya Pamer-pamer Pamer-pamer Segala macem Banyak yang nonton Makanya sekarang gua Mau ubah itu semua Gua pamer-pamer Tapi ngasih tau yang bener Nah Itu guys Ya Sekarang kalian udah tau kan Kenapa disana Ada banyak orang yang bilang Pasti profit Pasti profit Terus pamer-pamer Karena mereka Sebenernya mau menjerumuskan Nah Gua harus kasih tau dulu ke kalian Trading itu gak ada yang pasti Tapi biasanya trading itu Ada dua strategi utama Ya ada dua strategi utama Yang dipakai dalam trading Strategi fundamental Dan strategi Technical analysis Kalau strategi fundamental Itu berarti Trade on news Kita merhatiin berita Kita merhatiin laporan Keuangan setiap negara Jadi kita ngeliat Terhadap mata uangnya itu Mata uangnya menguat Atau melemah Berdasarkan misalnya Suku bunga Atau berdasarkan Tingkat Employment rate Atau tingkat berapa persen Orang yang kerja Macem-macem ya Dari Kadang-kadang kita mantau Tingkat inflasi sebuah negara Karena itu kita bisa analisa Dalam Misalnya dalam waktu ke depan Jangan waktu dekat Atau panjang Ini mata uangnya akan Menguat atau melemah Gitu Itu trade on news Atau fundamental analysis Satu lagi ada Technical analysis Technical analysis Kita memperhatikan Chart Chart pattern Dan kita mungkin pakai indikator Atau merhatikan pola-pola candlesticknya Di dalam chart Dan kita mengambil keputusan Berdasarkan pola-pola candlestick tersebut Di chart Fundamental analysis Contohnya gimana? Kemarin gue baru aja trading NFP Berdasarkan news NFP Itu ada tiap bulan Setiap hari Jumat pertama Di tiap bulan Itu ada news NFP Kemarin kita live trading bareng Di Youtube Dan profit bareng-bareng Nih hasilnya ya Di dalam grup Banyak orang langsung Ini di dalam grup ya Terutama yang udah bikin Akon trading Mereka pada trading bareng Langsung Bilang Wih terbang Baru open Langsung terbang bang Gas 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 Profit mantap jiwa Profit tipisit mantap Ada yang bilang Rugi 800 tadi pagi Tapi malam langsung ketutup Karena news NFP itu Ya jadi gue Ngasih signal Waktu lagi live trading Mereka semua pada ikutan signal gue Kemarin Kita signal buy Ya dan Harga marketnya langsung Melesat ke atas Disini ya Ini kemarin News NFP nya disini Dan Loncat Nah kalau ada news gini Kadang-kadang analisa teknikal Gak terlalu berpengaruh Karena news itu lebih kuat Dibanding Indikator-indikator Atau Teknik Kita analisa Candlestick nya turun Yang udah lagi turun Bisa tiba-tiba naik Yang lagi naik Bisa tiba-tiba turun Yang kita udah analisa Ini pasti naik Pasti naik Ada news jelek Ya turun juga News itu jauh lebih kuat Ya kemarin disini Kita open posisi Buy Dan langsung Loncat ke atas Ya disini Cus Banyak yang profit Gue sendiri profit juga Kita profit bareng-bareng Makanya yang kalau Kalian mau dapet signal juga Atau kalian mau mempelajari Gimana sih caranya analisa news sendiri Itu bisa belajar Langsung klik linknya Di deskripsi Di dalam KFX Kita ajarin Dari nol sampai mahir Ribuan orang udah profit Tiap harinya Dan kalian juga bisa dapet Signal setiap harinya Seumur hidup Ya secara gratis Hanya satu kali bayar di depan Ya 99 ribu lagi promo Ya Nah kalau kalian mau Teknikal analysis Gimana caranya Tadi kan analisa fundamental Kalau teknikal Gue biasanya pake Dua indikator ini Ya ini adalah Salah satu strategi Yang diajarin di KFX Salah satu ya Banyak strategi yang lain Tapi ini salah satunya Strateginya adalah Menggunakan stochastic Dan Bollinger Band Fungsinya apa? Fungsinya Bollinger Band Ini sorry ya Marketnya sedang close Makanya kita gak akan Open posisi ya Market sedang close Dan gue gak akan kasih lihat Posisi gue hari ini Lagi gimana Karena Lagi close semua Marketnya lagi close Kita sekarang rekam Di hari Sabtu Ini adalah real market Jadi hari Sabtu Dan minggu tutup Kalau ada broker Yang hari Sabtu minggu buka Kalian harusnya bertanya-tanya Itu kenapa buka Kecuali Exchange Crypto Exchange Crypto Sabtu minggu memang buka Tapi kalau ada broker Forex yang Sabtu minggu buka Nah atau broker Contohnya binary option Binary option Sabtu minggu buka terus Nah itu kan Market sintetis Buatan dia sendiri OTC Apa itu OTC katanya? Candle-nya buatan dia sendiri Dimainin tuh Kalian dicurangin Hati-hati Dibantai saldonya Nih Kita lihat Cara pakai stochastic Dan bollinger band tuh Kalau di bollinger band Caranya Kalau sudah kena garis atas Artinya harga sudah ketinggian Dan cenderung untuk mantul ke bawah Kalian lihat nih Semua yang kena garis atas Cenderung mantul ke bawah Jarang sekali nembus garis Ada beberapa Tapi jarang sekali nembus garis Contoh Dan kalau sudah kena garis bawah Cenderung mantul ke atas Jarang sekali nembus Contoh disini Ini sudah kena garis bawah Mantul ke atas Ditambah dengan konfirmasi stochastic Stochastic juga cara makanya Kalau udah ngelewatin garis atas Ini garis 80 Artinya harganya sudah Overbought Overbought Terlalu banyak dibeli Dan cenderung akan turun Kalau udah ngelewatin garis bawah Oversault Terlalu banyak dijual Cenderung untuk mantul naik Nih Disini Ini ada konfirmasi Dari dua indikator Indikator bollinger band Udah konfirmasi Indikator stochastic Udah konfirmasi Akhirnya dia mantul Candlesticknya ke atas Dan kita cari-cari lagi Memang gak selalu ya Contoh ini kena Kena bollinger band Tiga kali Satu dua tiga Tapi gak semuanya mantul ke bawah kan Ya yang mantul ke bawah Cuman yang Cuman terakhir Makanya kita Dibutuhkan konfirmasi Dari Indikator kedua Bollinger Stochastic maksudnya Bollinger doang gak cukup Dan stochastic doang Juga gak cukup Harus pake dua-duanya Bollinger dan Stochastic Contoh Nih disini contoh Disini Bollinger band nya Udah kena garis atas Sejak dari sini Sejak beberapa candle Sebelum candle nya mulai merah Tapi baru mulai turun disini Nah kita bisa lihat Dikonfirmasi sama Indikator kedua Stochastic Di sebelum-sebelumnya Walaupun udah kena Garis Bollinger band Di atas Tapi di stochastic nya Belum ngelewatin garis 80 nih Baru ngelewatin garis Yang terakhir Nah waktu ini Udah ngelewatin garis 80 Di stochastic oscillator nya Indikator ini Barulah kita open Posisi sell disini Di Bollinger band nya Udah kena Di stochastic juga Udah kena Udah konfirmasi Dan ternyata market nya bener Dari naik Balik arah Jadi turun Seperti itu Kalau kalian ada pertanyaan lain Atau mau belajar dari nol Sampai mahir Bareng sama ribuan Murid kita lainnya Langsung cek link nya Di deskripsi Gabung Ken Wilboy FX Edukasi forex terbaik Di Indonesia nomor 1 Ya jangan lupa untuk Like, subscribe Dan klik lonceng Di channel ini Thank you semuanya Dan salam cuan